Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang Cerdas memilih dan mengolah makanan Pada saat pandemi COVID-19 Pada dasarnya, coronavirus tidak dapat menyebar melalui makanan Coronavirus membutuhkan inang hidup, manusia, atau hewan untuk tumbuh Mereka tidak dapat tumbuh di makanan Virus tersebar dari manusia ke manusia, hewan ke manusia melalui dopret Belum ada bukti bahwa virus corona menginfeksi manusia melalui makanan Akan tetapi ada kemungkinan virus bertahan pada makanan hewani mentah Kebersihan makanan dan praktik keamanan pangan yang baik Dapat mencegah penularan melalui makanan Secara khusus, virus corona ini bersifat termolabil Sehingga akan rusak pada suhu pemasakan normal 70 derajat celcius minimal 30 detik Secara umum, konsumsi makanan hewan mentah atau kurang masak harus dihindari Daging mentah, susu mentah, ataupun jeruan binatang mentah harus ditangani Agar tidak terjadi kontaminasi silang Virus seperti SARS-CoV dan MERS-CoV rentan pada pembersihan dan protokol disinfektansi biasa Dan juga dapat berlaku pula pada SARS-CoV-2 ini Kemudian bahan aktif dan proses pengolahan pangan terkait virus corona Vitamin A, B, C, D, E, maupun juga omega 3 Mineral selenium, seng, dan zat besi dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan corona Begitu pula dengan flavonoid yang banyak terdapat pada sayur dan buah Zat-zat aktif tersebut banyak yang mudah rusak pada suhu tinggi Sehingga proses pengolahan pangannya harus ditangani lebih baik lagi Yang pertama, penggorengan Biasanya dilakukan pada suhu tinggi sehingga 180 derajat celcius Pada suhu tinggi ini berbagai bahan aktif yang ada di bahan makanan dapat rusak Sehingga rekomendasinya adalah tidak menggunakan setting penggorengan yang paling tinggi Sehingga bahan aktif yang ada di dalam makanan tersebut dapat dipertahankan pada konsentrasi yang tinggi Yang kedua adalah blansir uap atau yang sering dikenal dengan pengkukusan Dapat dilakukan dengan mengukus bahan yang akan dikonsumsi dengan air yang sudah mendidih Kemudian dapat dikukus selama 3 menit Nah, untuk pendinginannya itu setelah selesai proses pengukusan Harus langsung didinginkan dengan air mengalir atau dengan air es Proses ini dilakukan untuk menghentikan proses pemasakan Dan mempertahankan lebih banyak bahan aktif Dengan proses ini dapat mempertahankan kadar vitamin C, total karatonoid, senyawa fenolik dan juga flavonoid Proses yang berikutnya adalah proses microwave Biasanya dapat dilakukan pada daya serat 1000 watt atau yang biasanya pada setting tertinggi Dengan jumlah sampel sekitar 200 gram dan ditambahkan 100 ml air Dan diproses selama 30 menit dan 30 detik 3 menit dan 30 detik Proses ini dapat mempertahankan vitamin C, total karatonoid, senyawa fenolik dan juga flavonoid Yang berikutnya adalah blansir dengan air Hampir mirip dengan direbus Akan tetapi produk dimasukkan setelah air mendidih Kemudian hanya diblansir selama 6 menit Kemudian setelah itu didinginkan dengan cepat Dengan proses ini kadar fenolik dan flavonoid berkurang 30% Jadi harus diperhatikan apabila ingin melakukan proses pengolahan dengan teknik ini Yang berikutnya adalah ditumis Dapat dilakukan dengan memasukkan sampel atau produk yang ingin digoreng Ditumis sebanyak 200 gram Kemudian rasionya menggunakan minyak Misalkan minyak kelapa sawit sebanyak 10 ml Dengan suhu 140 derajat celcius selama 4 menit 30 detik Ini dapat mempertahankan berbagai macam senyawa aktif yang larut air Akan tetapi pada senyawa aktif yang larut lemak Seperti karoten itu dapat berkurang hingga 40% Sedangkan proses pengolahan yang harus diperhatikan Atau bahkan dihindari adalah proses perebusan Perebusan pada sampel sebanyak 200 gram Dengan air 1 liter Selama 6 menit dapat merusak semua set aktif yang ada Yang berikutnya adalah layanan besar antar makanan Atau yang kita kenal dengan gojek ataupun grep ini Secara umum virus corona hanya akan menyebar melalui droplet Akan tetapi beberapa hal yang harus diperhatikan Antara lain eugenitas dan kesehatan personel pengantar Personel pengantar harus menerapkan anjuran terkait virus corona ini Termasuk di dalamnya menjaga jarak fisik dalam transaksi makanan di restoran Maupun kepada pelanggan dan juga praktek cuci tangan yang baik dan benar Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh